Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga dan kaiji. Nihon Saikyo Budesha Ketensian chapter ke-41, yang mana ini merupakan awal pertarungan ronda ke-6 antara tim Hozoin Inchun, melawan tim dari Datemasamune, yaitu Jinsuke. Jadi yang sepertapakah kisahnya di video kali ini? Soal terbapasar-bapasar lagi Minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu awal pertarungan bagi Hozoin Inchun dan juga Jinsuke, dimana disini kedua pertarungan sudah satu sama lain berada di arena. Kita bisa melihat bahwa Hozoin Inchun terheran mengapa Jinsuke masih bersila untuk menghadapinya. Kemudian dari situ, Jinsuke mengatakan, Jadi, apa yang akan kau tunjukkan kepada aku? Jinsuke menjawab, aku tidak akan menunjukkan kata anakku padamu untuk anak yang tidak siap mati. Hah, apa maksudnya itu? Kalau aku harus menunjukkan kata anakku padamu, kau harus ada, berada dalam jangkabanku terlebih dahulu. Bocah, menengah hal tersebut tampaknya Hozoin Inchun mulai terprovokasi. Kemudian, tiba-tiba saja, kita bisa melihat gurunya mengatakan, Ho, dia pria yang suka melakukan beberapa hal yang sangat menarik ya. Kenapa hanya duduk dan menyimpan kata anak di sarungnya? Itu artinya, dia sedang dalam mode bertahan atau sedang melarikan diri. Tapi kenapa Inchun juga tidak langsung menyerangnya? Kemudian, Yagyu Minenori berkata, Sepertinya dia juga merasakannya ya. Dasarnya seperti aku, akan tertebas kalau aku menyentuhnya. Dan kita bisa melihat bahwa, Dan disini kita bisa lihat bahwa disana, Jinsuke merupakan seorang pervert, Yang mana dia sendiri adalah musang yang bisa membunuh siapapun. Kemudian disini, Yagyu Minenori berkata, Rasanya tekanan yang berat ini, terasa seperti pisau yang tajam. Hozoin Inchun pun mengatakan, Bray ini hanya menunjukkan katanannya saat aku berada dalam jangkauannya ya. Hah, bagaimana bisa? Lalu Date Masamune mengatakan, Aku tidak tahu apakah itu tipuan atau hal semacamnya. Sangat menarik bukan? Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Dan kita bisa melihat, Hozoin Inchun akan mulai menyerang dan mengatakan, Tombak salib Hozoin. Namun setelah itu, pada saat Hozoin Inchun mulai menyerang, Nampak Jinsuke yang mulai bertahan dan akan mengeluarkan sarunya. Tetapi ternyata sarunya tersebut masih belum dikeluarkan, Dan langsung disimpan lagi saking cepatnya. Hozoin Inchun disini langsung terkaget, Dan malah serangan dari Hozoin Inchun pun tidak terlihat, Dan berhasil ditangkis oleh Jinsuke. Semua orang pun mengatakan, Yang tadi itu, Berapa kali dia menebas ya? Lima kali dalam satu tarikan nafas ya? Begitu. Lalu, Hayashizaki bisa melakukan Iai Hido, Tanpa melakukan satu gerakan pun. Kemudian kita bisa melihat bahwa sang ninja berkata, Hmm, Mengembalikan kembali ke tanahnya yang sudah dia hunus, Pria keren itu lebih menarik daripada penampilannya. Begitu ya, Anak itu sudah memusuki jangkauannya sebelum serangan kematian Atsuta dimulai. Hah, Hozoin Inchun disini langsung ke belakang Jinsuke dan mengatakan, Hmm, Boleh juga. Jadi alasan dia terus saja duduk seperti itu adalah, Untuk membuat dirinya menjadi target yang seolah dia lebih kecil dan lebih mudah untuk diserang ya. Bagaimana kalau ini? Kemudian disini, Inchun pun langsung menyerang Jinsuke dengan mengintari dan memutar menggunakan tombaknya. Semua orang pun yang melihat itu mengatakan, Serangan sekaligus pertahanan yang sangat cepat, Ya aku juga hampir tidak bisa melihat kartana yang dihunuskan dan dia kembalikan lagi. Inchun bagaimanapun juga, Kau adalah anak yang istimewa. Di dalam tubuh seorang anak, Dia bisa bergerak dengan kecepatan penuh dengan tombak yang berat, Dan menebaskannya dengan akurat dan kecepatan yang super tinggi. Sekilas mungkin nampak sederhana, Tapi bagi mereka yang bisa melakukannya pasti sudah menjalani pelatihan yang keras, Mungkin tidak ada satupun, Murid Hozoin yang bisa melakukannya. Kemudian Yogyu Munenori menjelaskan, Tapi dia sudah berhasil sampai sejauh ini, Belum ada tanda-tanda pertahanan dari Hayashizaki akan melemah, Dan juga tidak ada tanda-tanda kalau dia akan menyerang. Kalau itu, Mungkinkah? Kemudian kita sudah melihat bahwa, Jinsuke mulai akan menyerang Inchun dan mengatakan, Apa yang coba dia lakukan? Inchun mengatakan lagi, Luar biasa, Bahkan pertahananku saja tidak akan bisa. Aku mengerti sekarang, Jadi, Itu maksudmu ya, Yang kau katakan sebelumnya. Jinsuke pun hanya terjam saja dan mengatakan, Bocah, Kata namu, Tidak akan bisa menjangkauku dari jarak tombak. Dan, Pada saat yang sama, Aku ingin mengelesaikannya tanpa menebas satupun. Aku anak yang dipuji sebagai seorang jenius, Dan bahkan tak pernah merasakan kematian. Tapi bagaimana bisa? Jika aku tahu akan kekuatanmu dan tetap saja melangkahkan kagiku ke ranah kematian ini, Aku tidak akan bisa apa-apa. Yang mana di sini kita bisa melihat bahwa, Jarak serangan milik Jinsuke merupakan kematian bagi Inchun. Kemudian di sini dia mengatakan, Apa aku? Sudah siap untuk mati ya. Kemudian dari situ, Inchun mengatakan, Kaulah orang yang harusnya bersiap untuk mati. Rasakan ini. Kemudian tiba-tiba saja, Teman-temannya mengatakan, Sungguh langkah yang tajam. Dia sudah memutuskannya ternyata. Kemudian dari situ, Pada saat, Hozun Inchun menyerang dari depan, Jinsuke tanpa mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, Langsung menangkis serangan tombaknya. Dan bahkan membuat, Rekannya mengatakan, Hanya dengan gagang katanya saja, Apa-apaan ini? Dia berhasil menepis serangan tombak salib Inchun. Wah, Apa yang terjadi? Kemudian sang kakek, Guru Inchun berkata, Aku tidak menyangka, Dia akan mengandalkan kecepatan dorongan tersebut. Dan kita bisa melihat bahwa, Pedang Inchun sudah tertancap ke tanah, Dan ini adalah kesempatan bagi Jinsuke untuk menyerangnya. Kemudian di sini dia berkatakan, Sedikit mulai berbahaya ya. Ha, Tunjukkan padaku Jinsuke, Ucap Date Masamune. Kemudian dia mengatakan lagi, Tunjukkanlah kepada aku, Kejutan yang kau berikan. Dan Inchun pun di sini, Mulai agak ketakutan, Dan, Dia mengatakan, Hah, Gawat sekali. Lalu Jinsuke mengatakan, Sekarang kau telah memasuki, Doma Inchun, Anak genius, Hozoin Inchun. Dan terima ini, Mencapai lehernya. Dan kita bisa melihat, Bahwa di sana, Kalung milik, Hozoin Inchun, Mulai tercerai berai. Apakah, Di sini, Tebasan Jinsuke berhasil, Mengenai Hozoin Inchun. Dan chapter pun selesai. Akan dilanjut lagi, Di bulan depan. Nah, Itulah yang menasang, Terikian pembahasan, Manga, Tengkeji, Niho Saiki, Wugenshi, Ketisian chapter ke 41. Yang mana, Kita bisa melihat, Bahwa, Hozoin Inchun, Apakah akan terkena, Oleh serangan milik, Jinsuke. Karena seperti yang kita tahu, Di akhir panel sendiri, Kita diperlihatkan, Kalung tasbih milik, Hozoin Inchun, Sudah terlepas dari lehernya. Dan kita akan nantikan nanti, Di bulan depan. Jadi, Gimana yang menasang, Terkait pembahasan kali ini. Apakah seru, Atau punya pendapat lain, Silahkan isi di tolong komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, Comment, Dan subscribe. So, tetap saksikan, Di channel Tau Chan, Agar minasan tidak ketinggalan, Informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, And, Bye-bye.